yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel still with me tio kali ini gue mau review tipis sambil sekaligus gue kasih rekomendasi buat kalian yang nyari jam tangan yang bisa dipakai mungkin daily beater semiformal tapi nggak terlalu ngerogoh budget terlalu dalam kali ini yang mau gue kasih di range sekitar sejutaan apa itu so stay tune yes oke guys tadi kan gue kasih hints ya di depan kalau gue bakal kasih rekomendasi sama review tipis ya oke langsung aja yang pertama ya ini adalah jam dari brand yang mungkin ada beberapa yang nyebut sejuta umat ya tapi nggak apa-apa sejuta umat banyak yang suka berarti gue rasa banyak kelebihannya nah yang pertama gue bahas adalah Alexander Christie dengan kode AC8600 Nah sebetulnya ini ada beberapa warna cuman yang pertama gue bahas ini ajalah 8600 MDB triple SL itu maksudnya white dial dan full stainless steel warnanya ya jadi ini warnanya warna asli stainless steel nah kalau untuk movementnya ini quartz ya atau batrek tapi nggak apa-apa sih keren loh dan ini kalibernya VX89 dan biasanya kalau udah dari kode V ini gua udah tahu nih movementnya siapa yang buat kalian pasti juga udah tahu untuk kalendernya di sini ada date nah ini bikin gua suka desainnya jam ini date nya itu ada di angka 6 jadi pas ya persis di center biasanya kan kebanyakan di angka 3 nggak gitu itu di angka setengah lima dan ini menurut gua kadang agak ganjil sih kalau tanggal ditempatin disitu tapi ini pas banget di atasnya marker angka 6 dan ini gua suka banget modelnya diet only two hands ya jadi dia nggak ada jarum detiknya cuman hour hand sama minute hands terus untuk diameternya ini 41 mm pas banget banget ya buat pergelangan tangan Asia untuk thicknessnya ini yang bikin gua suka tipis banget kalau tertulisnya sih sebetulnya cuman 7 mm ya tapi gua rasa ini kayaknya lebih tipis dari itu deh tipis banget ini Hai gue rekomendasiin AC 8600 ya pokoknya intinya 8600 kalau ada MDB triple SL MDB BRBA or else itu itu hanya kode warnanya Oh ya kalau yang MDB BRBA itu warnanya black sama rose gold itu warna yang awal-awal bikin brand ini booming nah yang kalau untuk dari desain rantainya ini yang bikin gua suka Alexander Christie ini walaupun kelihatannya brandnya yang enggak terlalu mahal tapi desainnya ini sebetulnya luxury reward karena disini model rantainya ini integrated sama casenya jadi kelihatan nyambung kayak gini kalau mau ganti strap bisa tapi aku rasa kalian harus custom karena disini lucknya ini kalau nggak salah lebarnya cuman 14, sekian deh dan model classnya ini butterfly ya ini butterfly yang bikin gua suka disini walaupun dia tipis tapi stainless steelnya solid bener-bener solid kacanya juga keren flat nah ini kalau on hands nya on wrist ya di pergelangan gua yang 14,4 itu pas banget pas banget buat formal atau dress watch ya dia tipis simple elegan dan kalau buat yang belum tahu sih sebetulnya desain jam tangan tuh makin simple sebetulnya makin kelihatan elegan dan makin kelihatan formal ya terlepas dari warnanya ya Nah jadi buat kalian yang suka jam simple buat delibiter oke tapi buat kesan formal atau semi-formal juga oke ini salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian AC 8600 nah untuk di harga sendiri dia ini bener-bener enggak bikin kantong bolong banget sih range harganya cuman sekitar di 1,2an so buat kalian yang suka kebetulan mau keluarin budget di range segitu sejutaan dan nyari jam tapi yang bisa pakai formal semi-formal atau mungkin bentuknya elegans ini ngurekomendasiin AC 8600 nah untuk yang lain lagi sama juga ada 8600 ini sebetulnya didesain buat ladies ya tapi karena desainnya sama jadi buat gua ini tetep apa ya namanya unisex sebenarnya cuman kalian lebih prefer yang mana prefer yang gede atau prefer yang agak kecilan aja karena untuk di pergelangan kecil kayak gua ini sebetulnya jauh lebih ideal ya buat dress watch yang kecil nah ini namanya 8600 LDB SSBA dari kodenya itu kan kalau tadi MD artinya buat men kalau ini L artinya buat ladies nah kalau yang SSBA itu stainless steel tapi dialnya warnanya black bukan putih kalau yang tadi putih dan ini case diameternya cuman 33 mm untuk ketebalannya juga sama sih mungkin secara spek sih tertulisnya 7 mm tapi gua rasa ini kayaknya lebih tipis lagi deh untuk kacanya juga mineral kristal sama kayak yang tadi full solid stainless steel dan dia quad movement dengan kode fx98 nah untuk harganya ini juga sama di sekitar Rp1.235.000 jadi masih 1,2an kalian udah bisa dapetin model luxury model luxury ya desain luxury bukan luxury brand ya tolong dicatat modelnya luxury luxury dan dia homage dari brand yang satu itu yang punya model namanya output or AP ya next di sini ada brand namanya D1 Milano nah ini band brand yang most wanted juga modelnya juga luxury ya cuman di sini strapnya kalau orang bilang pakai perlon strap ya perlon strap ini modelnya anyaman jadi dia nggak ada lubangnya kalian bisa masukin dimana aja bakalnya ya tapi di sini modelnya dia natto sih lepasnya kayak gini soalnya nah untuk Dewan Milano ini dia sama Japanese quartz movement di Japanese quartz movement dengan tapi di sini nggak ada keterangan kalibernya ya nah ini kalau untuk water resisionalnya sih cuman di 50 meter case nya juga full stainless steel nah dialnya di sini white dial modelnya juga sama di sini cuman ada hour hand sama minute hands dia no date malahan jadi lebih simple lagi dan lebih elegan modelnya ya no date nah untuk look widthnya di sini ini cuman 15,6 atau mungkin kalau digenapin 16 kurang lebih ya case diameternya itu 36 mm dan biasanya kalau 36 ini udah pas banget memenuhi syarat buat dress watch case thickness nya sendiri nah ini gue rasa kalau yang ini bener-bener 7 mm sih karena feels nya agak lebih tebel dikit dibanding Alexander Christie tadi dan di sini ini Dewan Milano ini ada tulisannya super slim jadi kayaknya dia udah bener-bener mengklaim bahwa desainnya dia ini super slim kode SKU nya D1 atau D1 strip SSPL03 tapi kalau kalian pengen explore kalian bisa cek aja di kolom web kita di kolom search di website kita itu D1 ya D1 D1 Milano nanti model dia akan keluar semua nah ini untuk jam ini harganya juga cuman di 1.169.000 ya 1.1 1.2an lah oke buat kalian yang nyari jam model-model luxury watch atau semi formal atau casual dan model-modelnya agak homage nah ini adalah dua brand yang gue rekomendasiin buat kalian di range budget sekitar 1 jutaan ya sejutaan bukan sejuta pas tapi sejutaan jadi buat kalian yang mau hunting model-model kayak gini silahkan langsung aja ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi juga boleh so so rekomendasi buat kalian di kelas 1 jutaan dan Alexander Christie dan D1 Milano hmm happy hunting ya gimana tadi dua brand yang udah gue kasih tau lumayan keren kan modelnya juga keren dan salah satunya ada yang homemade dari luxury watch dan kalian pasti udah tau deh yang punya julukan opwood ya so buat kalian yang ternyata udah suka sama brand itu dan suka sama model itu tapi sempat ke skip mumpung masih ada buruan berburu ya ke website kita langsung di jamtangan.com atau lewat aplikasinya juga bisa terus yang ada pertanyaan boleh langsung di kolom komen yang belum subscribe jangan lupa subscribe terus nyalain loncengnya yang udah subscribe juga nyalain loncengnya jadi kalian pasti tau yang udah sering lihat channel ini di channel ini kita sering adain surprise-surprise buat kalian so i think sekian dulu video review sama rekomendasi kali ini see you on the next video dan mungkin gue akan pikir-pikir lagi buat next recommendation buat kalian yes ok see you on the next video bye my i sub indo by broth3rmax